ke Pak Adam Givari terlebih dahulu dari Anda. Seperti apa Pak Adam? Saya rasa infrastruktur ya, yang kami miliki saat ini di 4G itu banyak yang bisa dilanjutkan digunakan untuk di 5G-nya nantinya gitu. Ada yang besar, tower-nya, ada yang kecil, fiberoptik kami udah banyak sekali di Pulau Jawa, tapi saya rasa itu juga masih banyak dibutuhkan penambahan karena spesifik lokasi tower-nya itu ada banyak sekali di Jawa gitu. Dan kami juga masuk ke, apa namanya, percabang ke Pulau Sumatera ya, sejak 2 tahun yang lalu gitu. Jadi ada rencana-rencana lain yang kita tahu ya, dari pemerintah misalkan untuk membangun kota-kota baru di Kalimantan gitu. Itu bisa daerah yang baru nantinya gitu. Jadi sekarang ini kesiapan kami sih selalu ada, karena memang kelihatannya struktur daripada industri juga semakin baik ya. persaingan cukup sehat gitu, dinamis, tapi tidak sampai membuat bleeding para operator, dan itu juga membuat apa namanya, slow ekologi, ekosistem daripada telekomunikasi, termasuk kami juga terus berkembang dengan baik ya. Ini selaras dengan yang tadi Pak Setianto sampaikan mengenai return on investment gitu. Jadi secara singkat ya Mbak ya, kami sih siap, industri-nya cukup baik gitu kan, dan ini bisa jadi mungkin secara ekonomi merupakan difresiasi tersendiri juga nanti dari para operator, antara operator yang tidak punya 5G dengan operator yang sudah lebih duluan menawarkan 5G nantinya gitu. Jadi kami cukup, ya cukup optimis ya, bahwa ada beberapa hal yang bisa nanti kita jalankan bersama dengan para operator untuk membangun jaringan yang lebih masif lagi, lebih rapat lagi, ya kan. Dan ini memang, saya rasa pagi ini sesinya itu memang bicara soal, interest kita harus sama, align gitu kan, jangan ada yang menang sendiri gitu, semua berkesinambungan gitu, dari ujung sampai akhir, sampai akhirnya dinikmati oleh end customer kita gitu, yaitu rakyat Indonesia gitu, untuk lebih sejahtera. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store, dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan Play Store.